Kepala Desa mengajukan banding pasca di fonis Hakim Pengadilan Tipikor Jambi terbukti melakukan tindak pinanda korupsi. Kepala Desa Siwola Kecil Hilir, Kota Sungai Penuh, Atri Arga, akhirnya mengajukan banding melalui kuasa hukumnya. Banding tersebut atas fonis hukuman yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Tipikor Jambi pada 17 April lalu. Informasi dari Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jambi, Suarjo, gugatan banding didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Jambi pada 23 April 2024. Gugatan banding juga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejari Sungai Penuh. Jaksa melakukan satu hari setelah gugatan banding diajukan penasehat hukum terdakwa. Terdakwa atriarga, meskatus ponis di PN Jambi gimana Pak? Sesuai data ada yang kepada kami, perkara yang tadi ditanyakan sudah diputus di tanggal 17 April 2024. Dan yang bersangkutan mengajukan banding di tanggal 23 April. Jaksanya juga mengajukan banding di 24 April 2024. Jadi sekarang belum dikira putusan terjuang karena masih banyak pemanding untuk diputus di tanggal 23 April. Persidangan agenda ponis terhadap terdakwa atriarga diketuai Majelis Hakim Yovistian dengan menetapkan atriarga terbukti melakukan korupsi dana desa Siwila Kecil Hilir dan menjatuhkan hukuman untuknya 4 tahun penjara, denda 200 juta, dan dimintai mengembalikan kerugian negara 299 juta. Atriarga melakukan korupsi pada anggaran dana desa Siwila Kecil Hilir tahun 2021 yang telah menyebabkan kerugian keuangan negara 650 juta. Terima kasih telah menonton!